Hai hai, Assalamualaikum Selamat datang kembali di channelku Kali ini aku ingin memberikan informasi Memilih sikat gigi Bayi, anak, dan dewasa Oke, seperti biasa Aku tidak basah-basi Panjang lebar Ini aku sudah bawa contoh-contoh Sikat gigi Kita bahas satu-satu Untuk bayi ya Aku menyarankan Untuk memilih Sikat yang seperti ini Sudah banyak yang tahu sih Tapi bagi yang belum tahu Ini dia Ini sikat jari Jadi dimasukin ke jari Lalu kita bersihkan Gigi bayi dan lidahnya Dengan ini Ini buat giginya itu depannya Agak blur ya Yang belakangnya bisa buat lidahnya Ada dot-dotnya itu Jadi banyak pertanyaan Mulai usia berapa sih Sebetulnya gigi Anak-anak itu bisa disikat Kalau dari aku pribadi Dari sejak dia umur 6 bulan 5-6 bulan itu Biasanya sudah tumbuh gigi pertama Dari situ sudah mulai dibersihkan Dari situ sudah mulai dibersihkan ya Dengan sikat ini Karena kan kalau dia minum susu Susu asih atau formula Dan 6 bulan sih sudah makan ya Itu kan sisa makanan pasti ada yang menempel Jadi sebaiknya Sejak dini mereka sudah tumbuh gigi Langsung disikatkan pakai yang ini Terus sekarang kita masuk ke sikat gigi anak-anak Yang giginya pastinya sudah lebih banyak daripada gigi bayi Ini aku punya contoh Biasanya itu di kemasannya Di bungkusnya Itu sudah tertera usianya di atas ini Tapi kalau yang ini tidak ada Cuma biasanya dia ada Misalnya 1-2 tahun Oh ada ini Ini ada yang ini Ini Dia ada di belakangnya 1-3 tahun Terus ada lagi Kalau tidak salah 5-6 tahun Atau Berapa sampai berapa Pokoknya adalah Kategorinya ya Untuk Anak usia berapa Tapi kalau aku tidak berpatokan Dengan Yang ditulis Ini untuk usia segini Ini segini Enggak Kalau aku patokannya dari ukuran Sikat giginya sendiri Kalau misalnya anaknya mulutnya kecil Walaupun misalnya dia sudah umur 3 tahun Tapi mulutnya kecil Ya Kita sesuaikan Sikat giginya Ini coba aku buka ya Kalau yang ini Ini paling kecil Yang pernah Aku temuin Setelah sikat gigi yang Untuk bayi tadi ini Ini kecil banget Kelihatan gak ya Itu Paling kecil Aku suka banget loh Ini Terus Bulunya juga Gak Keras Dibandingkan dengan yang ini Mungkin kalau yang ini tuh Anak umur 5 tahun Atau Ya pokoknya Disesuaikan aja lah Dengan Besar mulutnya Anak-anak Nah Nah Kalau yang ini Lebih besar kan Tuh Oke Dan Aku selalu pilih Yang Kalau Ada ya Tapi ini selalu ada sih Kalau aku selalu perhatiin Di bulu sikatnya Dia Yang Runcing-runcing Runcing gitu Jadi Biar Tetap Selah-selah gigi Anak itu Bersih Jadi kita Nyikatinnya Selah-selahnya Belakang Semua itu harus Tersikat dengan Bersih Jangan sampai Ada yang terlewat Dari Bagian Giginya Nanti mungkin Akan aku bikin Video sendiri Untuk Menikat gigi Yang benar Kayak gimana Kita masuk ke Pasta gigi Orang dewasa Sebenarnya Bebas ya Kalau merek Cuman Kalau tips dari aku Pilihlah Ujung Kepala sikat Yang runcing Kecil Jadi Kenapa Harus yang runcing Kecil Supaya Sampai Ke belakang Itu bisa masuk Sikatnya Ke belakang Jadi Semua Bagian giginya Itu benar-benar Tersikat dengan Bersih Terus Aku suka juga Sikat yang Ini Di belakangnya Ini ada Dot-dotnya Kalau kelihatan ya Tuh Sama Juga Kayak yang Tadi aku bilang Di sikat anak Ujungnya itu Runcing Aku suka banget Ujungnya yang Bulu-bulunya Tujam Karena Benar-benar Yang bisa Di sela-selah Gigi itu Kesikat Kalau yang Model lain Mungkin ada yang cocok Ya boleh juga sih Tapi kalau tips dari aku Yang pertama Pilih yang runcing Terus Pilih Bulunya yang Kecil-kecil Gitu ya Kayak Tajem-tajam Sama Jangan lupa Soft Pokoknya Kan ada Macem-macem Ada yang soft Medium Mama hard Pilih yang soft Supaya Emile kita itu Gak cepet Menipis Gitu Kalau yang Keras Oke Terus Di belakang ini Bisa untuk Langsung Menyikat lidah Jadi gak semua Ada kayak gini Kalau diperhatiin ya Kebanyakan juga Lurus aja Sama ada Bagian Apa Alat untuk Bersihin lidah sendiri Cuma kalau ini Lebih praktis Jadi dia Kalau aku suka banget Udahnya dia Langsing itu Kepalanya ya Terus Bulunya juga Tajem-tajem Plus ada Pembersihan Untuk lidahnya juga Di belakangnya Jadi Praktis banget Kalau merek Terserah Apa aja Boleh Tapi Saran aku ya Itu ya Yang pertama Ini aku ulang lagi ya Yang pertama Runcing Kecil Supaya bisa masuk Ke Dalam mulut Yang paling Dalam Bulunya Yang Tajem-tajem Supaya Sela-sela gigi Juga Bersih Sama Yang ini Langsung ada Sikat lidahnya Supaya sekalian Lidahnya dibersihin Dan Pilih yang Soft Dan Yang terakhir Yang paling penting juga Adalah Dental floss Atau Benang gigi Ini penting banget Buat bersihin Sela-sela gigi Walaupun tadi Aku bilang Ini runcing-runcing Bisa bersihin Sela-sela gigi Tapi Ini dia Lebih detail lagi Buat ngebersihin Sisa makanan Di sela gigi Dia bentuknya Kayak gini Aku suka yang kayak gini Sih praktis ya Buka Terus Kita tarik Kita tarik 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 Dilepasin Terus Kita bersihin Sela-sela gigi Ini Dengan Adanya benang gigi ini Jadi Kebersihan gigi mulut Ya gigi mulut Kebersihan gigi kita Maksudnya Kebersihan gigi kita itu Akan semakin Lebih bersih lagi Dilakukan Sehari dua kali ya Pagi setelah makan Dan malam Sebelum tidur rutin Setiap hari Insyaallah gigi terhindar Dari lubang-lubang Tapi Untuk pemakaian ini Benar-benar hati-hati banget ya Hati-hati Biasanya Kalau terlalu Kuat Bisa melukai gusi Oke Sekian informasi Dari aku kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video